ramalan ronggo warsito ungkap sosok pengani presiden jokowi tahun 2024 siapa yang tidak kenal ronggo warsito bujenga yang terlahir pada senin lagi 15 Maret 1802 ini telah melahirkan banyak sastra seperti halnya serat kolodito yang juga menyiratkan beberapa ramalan bakatnya yang menyegara ini nampaknya tertemurunkan dari raten tumanggung sujono putra yang juga terkenal dengan sebutan pangeran karanggayam bujenga keraton pajang pengarang kita menetis ruti dan selain teripada itu juga karena kegemarannya membaca yang ditanamkan oleh raten tumanggung sastra negara kakeknya yang juga bujenga keraton surakata selama 47 tahun berkarya sejak tahun 1826 hingga 1873 ronggo warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragang bahasa tulisannya meliputi falsafah kebatinan lakon lakon wayang cerita panji dongeng Bapak sastra bahasa kesusilaan adat istiadat pendidikan primbon ramalan dan sebagainya menurut ramalan ronggo warsito ada tujuh sadro piningit yang akan mundur sebagai toko yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah kerajaan majapahit yaitu sadro indonsuro sadro mukti wibowo kesandung kesampar lalu berkenaan dengan itu banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh sadro piningit itu yang pertama sadro pinonjuro toko pemimpin yang akrab dengan penjara tinonjuro yang akan membebaskan bangsa ini dari pelunggu terpenjaraan dan kemudian akan menjadi toko pemimpin yang sangat tersower di seluruh jagad toko yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim orde lama yang berkuasa pada tahun 1945 hingga 1967 lalu yang kedua sadro mukti wibowo kesandung sambar kesabaran toko pemimpin yang berharta dunia mukti juga berwibawa atau ditakuti namun akan mengalami suatu keadaan selalu disalahkan serba buruk dan selalu juga digaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan toko yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim orde baru yang paling ditakuti dan suharto berkuasa pada tahun 1967 hingga 1998 selanjutnya ada sadro cinumbus semula atur toko pemimpin yang diangkat atau terpungut akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelengi saja toko yang dimaksud ini ditaksirkan sebagai BGHB presiden ketiga Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1998 hingga 1999 toko pemimpin yang suka mengembara atau mengembara atau berkeliling dunia akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejauhan religius yang cukup atau rohaniawan toko yang dimaksud ini ditaksirkan sebagai BGHB soekarno putri presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1999 hingga tahun lalu selanjutnya ada sadro peninggit hamung tuwo toko pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya toko yang dimaksud ini ditaksirkan sebagai megawati soekarno putri presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun tahun 2000 hingga tahun 2004 selanjutnya cadraw boyong pembukaning kapuro toko pemimpin yang berpindah tempat dan akan menjadi pelotak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman kemasan banyak pihak yang meyakini tafsir dari toko yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono dia selamat memimpin bangsa ini dengan baik karena mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang sadro peninggit atau setidaknya dengan seorang spiritualis yang hanya memikirkan kemaslahan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercesuar dunia akan mulai terkuat karena mengandalkan para birokrat dan teknorat tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik ancaman penjana alam disintegrasi bangsa dan anarkisme seiring berarah yang terus terjadi akan memantulkan kebijakan yang diambil lalu sadro yang ketujuh adalah sadro pinandito sinisyan wahyu tokoh pemimpin yang amat sangat religius sampai-sampai digemarkan bagaikan seorang resip begawan atau pinandito dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala banyak pihak yang meyakini tafsir dari toko yang dimaksud ini adalah joko widudu yang bersama kiaji ma'ruf amin memimpin Indonesia lalu benarkah petunjuk ketujuh ronggo warsito ini telah hadir di bangsa ini ataukah akan hadir pada tahun 2024 mendatang semata-mata hanya Tuhan lah yang tahu seperti yang kita ketahui raten ngabi ronggo warsito adalah seorang tokoh bujangga pemerintahan sultan paku buono 7 yang memiliki berbagai karya sastra jawa memiliki nama asli bagus burhan ronggo warsito lahir di kota surakarta pada tahun 1802 yang meninggal pada tanggal 24 Desember 1873 selama hidupnya ronggo warsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan mulai dari falsafah kebatinan lakon lakon wayang dongeng babak sastra bahasa kesusilaan adat istiadat pendidikan perimbun ramalan dan sebagainya dan ronggo warsito meramalkan akan ada tujuh sastra peningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan majapahit menilai dari ramalan tersebut masyarakat Indonesia banyak yang menafsirkan siapa saja sastra peningit tersebut dan apakah jenri jenri calon presiden 2024 mendatang ada dalam ramalan ronggo warsito satra kinunjuro murwokoncoro murwokoncoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari pelunggu keterpenjaraan yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersawar hingga seluruh jagad satra mokti wibawa kesandung kesampar tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia atau mokti juga membawa atau ditakuti atau wibawa sayangnya sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah buruk juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan satra cinnumbut semula atur tokoh tersebut ditaksirkan sebagai PJBB yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 hingga tahun 1999 karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau cinnumbut namun hanya dalam masa cedar atau sekedar menyelingi saja atau semula atur satra lelono tanpeng rame selanjutnya ada tokoh pemimpin yang suka mengembara atau berkeliling dunia dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup satra peningit hamongtuo megawati sukarno putri menjadi tokoh yang ditaksirkan dari ramalan ronggo warsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul sebagai karisma keturunan dari moyangnya hamongtuo satra buyung pembuka ningkapuro tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau buyung dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman kemasan satra pinandito sinisian wahyu tokoh pemimpin yang amat religius sama-sama digambarkan bagaikan seorang reseh pegawan dan akan senadiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih Terima kasih.